Gak ada yang namanya kuncil anak Peristiwa menyeramkan ini gak jauh dari tempat kami tinggal Parah banget ada makam yang dibongkar Banyak warga yang dibuat resah Apalagi dibongkarnya makam itu ada kaitannya dengan mitos Jumat Kliwon Astagfirullahaladzim Padahal kan Almarhum baru meninggal 3 hari yang lalu Kok ada yang tegak bongkar makam ini? Apa ada hubungannya sama kematian Almarhum ya? Beliau kan meninggal tepat pada waktu malah Jumat Kliwon Iya Apa ini ada hubungannya sama hal kelimit? Bener Bisa jadi Banyak banget arwah penasaran disitu Aku harus cepat pulang Siapa yang menang otopetku? Kok susah banget sih Bari siapa? Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu pergi? Dasar anak aneh Gak ada apa-apa trik-trik sendiri Jangan ganggu aku Iya tau tuh Kayak habis liatkan tuh Jangan ganggu aku Siapa kamu? Pergi aku mau pergi Roy? Roy? Astaga 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 Ada-ada ajak kelakuan anak ya Untung aja Arwah kakek itu Gak ngejar aku Itu kan Desi Desi Hoi Kok kamu ada disini? Tadi Aku belum pulang Tapi kayaknya Kamu ribet banget bawa-bawanya Iya Roy bantuin ya Yaudah Stop Roy Roy Yaudah Roy Udah sampe sini aja Aku Kayak cium bubangkai Di rumah kamu Bau bangkai Iya Des Masa sih Aku gak nyium apa-apa tuh Yaudah Des Aku mau pulang dulu Takut dicariin sama mama Makasih ya Roy Udah anterin aku Aku pulang dulu ya Yaudah Bapak itu apaan Eh Desi Kamu udah berapa kali sih Bapak bilang Kamu gak boleh masuk ke ruang ini Desi minta maaf Apa Itu apa Itu apa Kau mau ngapain Ini tuh cuma pajangan Udah 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 Ayo keluar Ayo keluar Terima kasih Desi, sadar, sadar sayang! Desi! Roy, kamu gak apa-apa sayang? Kalo kamu sakit, kita ke dokter aja yuk! Iya... Cepat... Siapkan... Mobil... Kakek... Gak mau... Roy... Gak apa-apa kok! Desi! Pa! Ma! Terjadi sesuatu sama Desi! Roy! Eh, eh, eh! Itu apa-apaan sih? Mas! Kamu tuh sampe kapan sih kayak gini? Aku capek-capek banting tulang Dan kamu gak ada niat sama sekali membantuin aku! Eh, kamu pikir cari kerja itu gampang apa? Hah? Aku udah ngelamar kesana kesini ya? Belom aja ada yang nerima aku! Kamu harusnya kerja lebih giat dong, Mas! Kamu tuh kepala rumah tangga Kamu bertanggung jawab sama aku dan Desi! Eh, jadi kamu tuh mau nyindirin aku? Gitu? Kamu bilang aku... Kepala rumah tangga yang gak bertanggung jawab? Gitu? Iya? Gini deh Mas! Kalo kamu gak bertanggung jawab sama aku Minimal sama anak kita, Mas! Ya, kamu pikir aku orang tua egois Sampai gak mikirin anak sendiri! Kenapa Bapak sama Ibu selalu berantem ya? Ogorul! Paka! Ma'ahu! 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 Tolom! Orang bapak kamu telah mengambil sesuatu milih, Maka aku akan mengambil kamu sebagai penggantinya! Ma'ahu! Ikutlah denganku! Pergi! 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 Desi! Buka pintunya, nak! Desi! Buka pintunya, nak! Desi, buka pintunya! Desi, buka pintunya, sayang! Ya udah! Desi! Desi! Desi, sadar! Sadar, sayang! Desi, sadar, nak! Bapak bagi mana? Bapak bagi mana? Desi, sayang! Desi, sabar ya, nak! Kamu harus kuat! Desi, sadar dong, nak! Ibu mohon dan sadar, nak! Desi! Sabar, sayang! Ya? Mahasan? Akhirnya ketemu rumah kamu, Lastri. Mah? Ini Lastri, pegawai ku di kantor. Oh iya, maaf ya, malam-malam mengganggu. Ini, Roy, anakku. Dia kan satu sekolah sama Desi. Katanya sih pengen ketemu. Oh, Desi ada di... Iya, iya, Tan. Terjadi sesuatu sama Desi. Roy, boleh nolongin ya? Boleh, boleh. Silahkan masuk. Iya, Tan. Kalian siapa? Mau apa kalian kesini? Enggak, Om. Roy cuma mau bantu Desi doang. Eh... Pak mohon izinin Roy untuk membantu anak bapak. Ya, tapi kan... Yalah, Pak. Aku yakin banget, Roy bisa menyelamatkan Desi. Baik, silahkan. Aku ada di mana? Ibu... Ibu... Bapak... Desi pengen pulang. Kenapa, Pak? Pa... Pa... Desi... Lagi ada di alam lain? Roy... Boleh tolongin ya? Pa, ma... Boleh, Sayang. Ya, Sayang. Desi... Desi! Ikutin suaraku! Cepet! Aku akan bantu kamu keluar! Oni... Desi... Kau ada di mana si? Ibu... Papa... Desi pengen pulangku... Papa... Papa... hai oke Hi Dami fitur Rekat apa? Desi.. Desi sadar.. Desi.. Desi.. Sadar.. Desi.. 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 Saya.. Ada yang disini.. Desi.. Komik banyak juga enak.. Ibu ambilin minum dulu ya.. Kita segalain permisi aja ya.. Iya.. Terima kasih.. Gak usah capin apa-apa Tan.. Roy.. Juga seneng kok.. Bisa bantuin Desi.. Ya Sam.. Mari.. Iya.. Kenapa.. Kenapa.. Ibu.. Ibu tetap disini.. Iya.. Itu bapak aja yang temenin ya.. Iya.. 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 Ibu aja yang nemanin kamu disini ya.. Mas.. Gak usah temenin.. Biar kamu istirahat aja di kamar.. Sudah.. Sudah.. Aneh.. Desi kenapa ya tiba-tiba gak bisa ngomong.. Terus.. Dia juga kenapa ya gak mau liat aku.. Iya.. Halo.. Iya.. Baik-baik.. Terima kasih.. Iya.. Ini.. Bener-bener berita bagus buat saya.. Iya.. Terima kasih.. Sayang.. Sarapan dulu ya.. Lagi pada sarapan ya.. Sayang.. Sayang.. Kok kamu ketakutan gitu sih.. Kalo kamu melu-melu kayak gini kan.. Ibu gak bisa kerja.. Bu.. Udah tenang aja.. Mulai sekarang.. Biar aku aja yang cernak tahan.. Ya.. Beneran mas.. Emangnya kamu udah dapat kerjaan.. Tenang.. Kamu liat aja nanti.. Aku bakal bawa uang yang banyak.. Ya udah.. Aku pergi dulu ya.. Hati-hati mas.. Iya.. Lastri yang juga karyawan papanya Roy.. Juga tidak bisa bekerja.. Papa Roy sangat mengerti.. Karena tau.. Masalah yang dihadapin oleh Lastri.. Apalagi Desi.. Sejak saat itu tidak bisa bicara.. Karena takut dengan ayahnya Dodi.. Lastri minta izin cuti.. Ya.. Dan.. Papa izinin.. Karena menurut papa.. Dari kejadian semalam itu.. Desi butuh.. Didampingi ibunya.. Ya.. Mama juga setuju pak.. Yaa.. Desi.. Kamu kenapa nak? Kasian Desi Dia makin ketakutan Woy, kamu kenapa? Enggak kok, enggak kenapa-kenapa Aduh, Mas Dodi kemana sih? Udah cuma malam, enggak pulang-pulang Gak telefon yang enggak diangkat lagi Tapi, semenjak Mas Budi enggak ada Disini lebih tenang di rumah Padahal Aduh, 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 Aduh! Udah sepagi ini Gara-gara semalam jadi kurang tidur Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa ada kekuatan Gohip Yang menyerang aku sama Desi? Siapa ya? Iya Mas Mas Itu gerobak bubur siapa? Ya, gerobak punya akulah Pokoknya mulai sekarang Aku mau jualan bubur Serius, Mas? Ya, iyalah serius Kalau aku enggak serius, ngapain? Aku mau bawa gerobak ke rumah Iya, iya Aku tahu Tapi kan modal untuk jualan bubur itu Enggak Enggak sedikit Sekarang kamu udah bisa beli gerobak Uangnya dari mana, Mas? Eeeh Kemarin tuh ada temen aku Dia ngasih aku pinjem duit Makanya aku bisa usah bubur Oh, temen siapa? Aduh, udah deh Kamu enggak sebanyak nanya Kan kamu sendiri yang nyuruh aku Buat berusaha Supaya aku bisa biayain kamu Jualan ke Desi Iya, Mas Itu yang aku mau Ya, iya Makanya mulai sekarang kamu dukung aku ya Jualan bubur Sejak saat itu Pak Dodi Jual bubur ayam Dagangannya laris manis Banyak orang datang dari jauh-jauh Cuman makan bubur ayam Pak Dodi Tapi anehnya Semakin laris dagangan bubur Pak Dodi Desi malah Makin takut dengan ayahnya Anak ibu Rajin banget sih belajarnya Makanya liat Ibu suapit Sama lagi Desi Desi liat nih sayang Bapak bawa apa? Bapak bawa mainan Sama baju buat kamu Kok kamu ketakutan gitu sih nak? Itu bapak bawa hadiah Kamu enggak senang? Nih, ambil Sasa sayang Desi Desi denger ya Bapak itu capek-capek kerja Ya bapak pengen bikin kamu senang Sekarang liat Semua berantakan Bikin bapak kesel aja Bapak udah dong Bapak marah aja Iya, iya sexy Kok aneh sih? Aduh, lonceng pavi berisik banget Aduh, lonceng pavi berisik banget Haaah Papi tidur Kenapa sih Mai? Kenapa ada suara lonceng kakek? Mama juga bingung kakek tidur tapi ada suara lonceng Jangan-jangan Maaah 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 Rui Rui dimana sini Maaah Keluar sini Maaah Kayaknya Rui lihat disana ya Maaah Rui takut Maaah Shhh 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 Hello Ada apa sih Sayang? Kasih tau Mama dong Dia Dia gak ada Dia siapa, Roy? Tadi ada makhluk kastral berwujud kakek tua. Di kamernya kakek. Roy takut, Ma. Kok? Kamu gak usah takut. Mama temenin tidurnya malam ini ya. Iya, Ma. Aku kok tidur lagi sana. Malam itu, Roy bener-bener sangat ketakutan. Sampai keluar keringat dingin. Dia takut banget hantu kakek itu balik lagi. Sepanjang malam, saya berusaha untuk menenangkan dia. Roy bicara kepada saya, sering diikuti Maklo karena dia sudah menolong Desi. Kok sakit sama biru kaya gini ya? Perasaan aku gak kena apa-apa tadi. Bau apaan ini? Kok ada bau bangke sih? Dari mana ya? Sini kali ya? Kok gak ada? Aneh banget. Baunya kok pindah-pindah sih? Bu. Kamu minum bau bangke juga gak sih di sini? Iya, Mas. Dari tadi tuh aku nyari-nyari bau bangkanya dari mana. Aneh banget, Mas. Kok pindah-pindah sih baunya? Jangan-jangan ada orang yang mau macem-macem sama keluarga kita. Aku yakin banget. Pasti ada orang yang buang bangke dari rumah. Iya, Mas. Tapi anehnya kasalnya itu dari mana? Aneh. 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 Baunya ada di mana sih, Mas? Mas. Desi. Kenapa saya? Kenapa? Mas. Mas. Ada apa sebenarnya ini, Mas? Apa yang terjadi? Siapa yang ngelakuin ini, Mas? Aku yakin banget. Buka ada sesuatu hingga beres yang terjadi di rumah ini, Mas. Mas. Maksud kamu tuh apa sih? Mas. Kamar Desi berantakan. Bau bangke di mana-mana dan kita nggak tahu dari mana asalnya. Sekarang ada yang aku takutin Desi, Mas. Ya itu, kamarnya berantakan kali jadi bau. Atau mungkin ada tetangga di sini yang iseng buang bangke jadi bau di sini. Nah, bisa jadi Desi orang-orang cerita, kan? Mas. Desi ketakutan kayak gini kamu bilang bohong gitu. Oh, jadi kamu lebih percaya sama Desi di mana sama aku? Hah? Udah deh, di rumah ini tuh nggak ada apa-apa. Aman. Tapi Mas. Udah, kamu nggak usah ngomong macem-macem. Dan kamu nggak usah bertinggal aneh-aneh. Ngerti? Roy. Ayo ikut saya, Roy. Kita pergi dari sini, Roy. Kamu harus ikut saya, Roy. Tolong saya, Roy. Ayo bantu saya, Roy. Bantu aku, Roy. Ayo ikut saya, Roy. Roy, nggak mau. Ayo ikut saya. Roy. Nggak mau. Di sini, Roy. Roy. Nggak mau. Roy. Kamu harus ikut saya, Roy. Roy. Mau di sini aja. Roy nggak mau. Tolong bantu saya, Roy. Roy. Nggak mau, Kay. Roy nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Wegeng. Yuk. Ayo. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Tidak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Tidak apa-apa ya, kan mama jagain di sini ya, udah tidur lagi ya. Bu, mau kok sakit tanpa panas kayak gini ya? Bau ya, Bu ya? Bau apaan sih ini, Bu? Baunya dari arah makam, Bu. Jangan-jangan dari makamnya kemarin. Iya kali. Kalau begitu harus kita cek ya. Kita lihat yuk, Bu. Pak, 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 tolong bilang, Pak. Pak, bau tuh, Pak. Pak, ada bau apanya dari sebelah sana? Iya, apa ya, Bu ya? Ada bau tuh dari sebelah sana. Dari arah makam, Pak. Itu kenapa yang makamnya masih acak-acakan ya? Siapa yang acak-acak? Kaya begitu ya, Pak. Aduh, aduh senang kuat ke baunya, Pak. Kabar makam yang dibongkar itu semakin heboh. Warga nggak berani lewat di depan makam. Selain bau, mereka juga sangat takut. Apa, Roy? Ini mah tadi kayak ada yang jalan belakang, tapi kok nggak ada orangnya? Perasan kamu aja kali ini nggak ada siapa-siapa kok. Nggak, Ma. Kayaknya kita ada yang ngikutin deh. Ngomong aneh-aneh. Aduh, yuk. Wah, Roy. Ya ampun, hati-hati dong. Kamu itu. Gimana sih, hati-hati ya. Ma, tadi kayak ada orang tarik kaki-kirai gitu, Ma. Hah, makanya udah jatuh. Ih, ini lagi cepet keluar yuk. Aduh, harusnya kita nggak lewat kuburan ini serem deh. Iya, Ma. Mas. Mas, mas. Kamu kenapa, Mas? Gak tau ya. Bahwa aku kok kerasa sakit banget ya. Cuk, cuma aku periksa. Ya ampun, Mas. Kok mau margini sih, Mas? Eh, kita ke dokter ya. Apaan supaya ke dokter? Aku cuma kecapean aja kok. Paling kamu pijetin juga sempur. Iya, Mas. Tapi aku khawatir. Kalo dibiarin terus, nanti malah parah. Udah deh kamu usah lebayamnya. Sekarang pijetin aku ya. Yuk. Ma, Roy. Kamu tupis, Ma. Roy, tupis dulu ya. Iya, iya. Kenapa, Ke? Oh, perasaan kakak. Enggak enak, Andi. Mungkin karena pintu aku buka kali, Ke? Tunggu ya, Ke? Bubur ayam! Bubur ayam! Bubur ayam! Kok sebegini ya pelanggan, gak ada yang beli bubur? Aduh, kemana bubur? Masih banyak lagi. Bubur ayam! Bang. Bubur ayam, Bang. Pak, kau beli bubur? Sebentar ya, Pak. Bapak yang tadi mana? Pak! Pak! Bapak! Pak! Pak! Aaaaah! Aaaaah!! Aaaaah! 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 Bapak, Bapak! 機器, book器! Ahh! Aku makan, bukan! Hmmm! Kenapa? Kenapa yang dapat dibikinnya? Mas, mas, apa lagi mas? Ada apa sih sebenernya mas? Enggak, enggak ada apa-apa kok. Enggak ada apa-apa gimana sih mas? Orang kelihatan mas diseret-seret gitu kok. Yaudah kalau gitu, kita cari Ustadz biar rumah ini enggak ada yang aneh-aneh lagi. Ustadz kamu tuh ngapain sih panggil Ustadz? Mas, kamu juga ngerasakan kalau rumah kita itu udah diteror. Diteror gimana sih mas cintamu? Aku tadi cuma ngelindur aja kok, enggak apa-apa. Udah, udah jangan aneh kok ngomong. Rui, makan bubur ayam yuk. Boleh kok, soalnya Roy juga lagi lapar nih. Oh iya, bentar ya. Iya Tuhan. Kenapa Roy? Rui, kamu diam aja sih? Udah yuk, nanti kita kehabisan. Kok, kita makan bubur tempat lain aja yuk. Emang kenapa? Pasti enak bubur ayamnya. Enggak kok, Roy. Gak mau makan bubur disitu gak kok? Rui! Rui, kita beli bubur dimana? Gimana ya? Gak tau deh kok. Car dulu aja. Dan tunggu. Carl. Gak tau2. Jangan tunggu aku. 乾 relentlessin. Repaspasin! ApMüzikin'? Grewe. Tolong. faire? Sebi clinic. Gimana Lu? Tidak! Tidak sakit, Tidak! Mana kakek itu? Ya, kok bawa aku kesini? Apa maksud kakek itu? Kok kamu ada disini sih? Iya, kamu ngapain di makam? Ini, Nina, diem. Harusnya aku duluan yang nanya. Kamu gak sikuti-ikutan? Ini aku! 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 Tadi... Roy gak tau, teman-teman. Ada kakek-kakek yang tarik Roy kesini. Siapa, Roy? Gak tau. Tapi yang pasti kakek itu bukan manusia. Roy! Kamu ngapain sini-sini? Kamu kenapa? Tidak ada, Roy. Gimana nih, Ling? Kita harus tolongin, Roy. Tidak ada, Roy. Roy, Nina tapi caranya gimana? Roy! 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 Roy, jangan lupa! Roy, Roy! 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 Roy udah bangun. Nah, untungnya aja Roynya nggak kenapa-napa. Aku panik aja sih. Maaf, kok. Kamu ngapain sih sampai ke makam ini? Tadi kok ada hantu kakek tua, kok. Iya, tariknya sampai ke sini. Ada hantu yang narik kamu ke sini? Iya, kok. Udah yuk, kita pulang aja. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa lagi. Yuk, ya, kok. Bubur ayam. Bubur ayam. Eh, burunglah. Mau beli bubur ayam lagi? Enggak. Saya cuma mau bilang bubur ayam Bang Dodi. Kalau dibawa pulang rasanya aneh. Wah, Bu. Jangan ngomong sembarangan. Itu fitnah namanya, Bu. Saya nggak fitnah. Yang benar, itu bubur ayam Bang Dodi. Rasanya nggak enak banget. Kalau dimakan di rumah. Ah, Ibu. Kalau nggak mau beli bubur saya, nggak usah beli. Mending-mending pulang, Ibu. Ah, dibilangin malah nggak percaya. Ah, salah yang ngomong. Bobor ayam. Bobor ayam. Bang, kenapa Bang? Kenapa Bang? Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba punggung saya sangat. Ya, udah, sampai. Kalau gitu, kita hantar pulang aja, yuk. Ayo. Roy, kamu kenapa? Kok tadi tiba-tiba menandang kejang-kejang gitu? Iya, tadi kita khawatir banget. Ih, Nina. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Nanti aku duluan. Aku, aku, aku. Aku, aku, aku. Ih. Tadi, kayaknya ada yang bongkar makam seseorang. Dan kakek yang tari tangan aku itu. Kayaknya makamnya dia yang dibongkar. Roy, kayaknya kita harus selidikin dah. Iya, kasian kakek itu. Kalau terus gentayangan, makamnya dirusak. Iya, Ling. Nina. Kita harus selidikin. Kamu ngomong sama siapa sih? Eh, Roy. Lagi ngomong sama temen Royko. Kau, Roy, pergi dulu ya. Roy, Neri. Kamu, bal lagi. Kita harus pulang. Udah, Kau, Roy. Nggak bakal ada apa-apa. Neri, pergi dulu ya. Anaknya kok lari, Pak? Macam ketakutan gitu. Iya. Kok anak sendiri bisa takut sama Bang Dodi sih? Iya, Bang. Belakangan ini sifat anak saya emang jadi aneh. Nak? Kamu kenapa, sayang? Ada apa sih? Ya udah, tunggu sebentar ya. Ada apa ya? Ini, Ibu, Pak, Pak. Masya Allah, Mas. Ah, sakit. Iya. Aku agak ngenak badan. Ya udah, kalau gitu, Pak, Ibu, kita pamit dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas, lebih baik, Mas, istirahat dulu. Yuk. Pak, Pak, Pak. Iya, Dek. Ini Pak Tanya, Pak. Katanya, beberapa hari lalu, ada kasus pembongkaran makam ya, Pak? Oh, itu. Iya, Dek. Beberapa hari lalu, ada orang yang bikin makam sampai berantakan. Berarti, jenazahnya diambil dong, Pak? Oh, enggak. Kalau jenazahnya masih ada. Terus, dia ambil apa, Pak, Dong? Itu dia. Saya juga gak tahu, Dek. Tapi, saya nemuin itu tuh. Pakaian laki-laki komplit. Nah, nih. Pak, sama mayat itu kayak gending gue semua, kan? Dia mati pas Jumat Kliwon, kan? Iya, Dek. Kok kamu tahu? Bu, kan makamnya udah enggak ada, Dek. Astagfirullahaladzim. Mas, 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 kamu gak kenapa-kenapa, kan, Mas? Bu. Ini, bunda kaku. Sama leher aku, mas, sakit banget, ya? Udah gitu, panas banget rasanya. Tuh, aku seseng apa sih kayak gini? Ya, om, mas. Kamu semakin parah, Mas. Itu suara apa, ya? Sebentar, Mas. Mak, Mak. Mak, Mak. Kamu kenapa, Mak? Kamu kenapa? Mak, ya Allah. Budak, budak, budak. Terus, budak. Terus, budak. Ya, teman. Ada yang berdiri di situ, ya? Tidak, Tidak. 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 Kasian Lastri, hidupnya penuh cobaan. Udah suami dan anaknya sakit, dia juga terus-terusan diganggu oleh makluk gaib. Lastri jadi makin bingung. Dia nggak ngerti kenapa rumahnya jadi penuh dengan teror. Astagfirullahaladzim. Ini badan aku kenapa jadi penuh sakit semua, ya? Lastri? 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita harus tolongin Desi. Cepet. Oke, Mama sama Papa akan nantar kamu. Kamu bawa lonceng kakek untuk melawan hantu jahat itu. Tapi kek, kalau lonceng itu dibawa, enggak ada yang bisa lindungi rumah ini. Kalau nanti makhluk-makhluk lagi ke rumah kita, gimana kek? Eh, koko bener sih. Mendingan loncengnya dirumah aja, biar lebih aman. Eh, lonceng ini untuk melindungi, Roy. Kek, enggak kakek. Kakek, enggak usah khawatir, kak. Roy, bakalan coba pake kekotar sendiri, kak. Roy, enggak bergantung sama lonceng itu terus, kak. Roy, kakek, percaya kamu bisa mengalahkan mereka. Roy pergi tanpa membawa lonceng milik Papi. Meski ada kekhawatiran dengan diri saya, tapi saya sangat bangga dengan keyakinan yang dimiliki Roy. Juga keteguhannya untuk menolong sesama orang lain. Ada bau bangkai, nosok banget. Terakhir kali, Roy ke sini, baunya gak kayak gini. Iya, ini kayak apa ya? Iya, namanya juga nyium samar-samar. Iya, kayak bau bangkai. Terjebaknya apa ya? Bau bangkai itu dari rumah ini, Pak. Ma! Pasang pulang ini. Roy, ada perlu apa ya malam-malam gini? Tante, Desi dalam bahaya. Roy, bantuin ya. Desi dalam bahaya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan masuk. Iya, Tante. Desi, Desi, Desi. Ya Allah, Desi kenapa, nak? Nak, nak. Kamu kenapa, nak? Ya Allah. Nak, sadar, nak. Ibu mohon, nak. Tante, biarkan Roy bantuin Desi ya. Iya, Roy. Tante mohon. Tante mohon bantuin Tante. Tante gak mau kehilangan dia, Roy. Saya, saya. Iya, Tante. Hantu kakek itu dia yang buat Desi kayak gini. Maksudnya apa, Roy? Hantu apaan, Roy? Ada hantu kakek tua. Dia yang aku takutin Desi. Roy, tahu dia di mana? Dia di mana, Roy? Ya Allah, Mas Dodi. Ya Tuhan. Hantu itu di sana. Roy, Maksudnya apa sih? Sekarang, hantu itu ada di bawah um. Hantu apa sih, Roy? Dia berujut kakek-kakek. Mas, bau kamu, Umar. Jangan-jangan itu penyebabnya, Mas. Mana mungkin sih ada setan di atas bau aku? Aku cuma sakit biasa kok. Hantu itu... yang selalu ganggu, Om. Tante, Vasri. Dan juga Desi. Iya bener, Mas. Selama ini Desi gak mau ketemu sama kamu. Dia ketakutan. Mungkin karena hantu... hantu kakek itu. Ini paling cuma nakal-akal anak kecil itu doang. Roy, kayak mencium aura negatif sini. Kuat banget. Jangan di sini. Ada yang mau petiin sesuatu di sini. Eh, kamu jangan asal ya kalau ngomong. Roy merasa ada aura negatif di rumah itu. Walaupun belum tahu apa yang disemunyikan. Tapi Roy merasa ada benda yang disemunyikan itu. Kunci dari semua teror yang dialamin keluarga Laster. Ruangan apa ini? Ini adalah ruangan khusus suami saya. Saya dan Desi gak boleh masuk dalam ruangan ini. Di kotak ini? Sini, sini, sini. Mas. Gak ada apa-apa dalam kotak ini. Mendingan sekarang kalian semua pergi. Tapi, Om. Saya bilang pergi. Jangan bicara kasar pada anak saya. Kalau Roy mau melihat isi kotak itu, artinya pasti ada sesuatu. Dan kalau Anda tidak mau menyerahkan secara sukarela, saya sendiri yang akan memeriksa. Jangan bicara kasar pada anak saya. Mas. Ini punya siapa, Mas? Maafin aku, Laster. Aku mengambil kain kafan ini dari seorang kakek-kakek yang meninggal di malam Jumat Kelimu. Aku tuh malu sama kamu, Laster. Aku malu karena selama ini selalu kamu yang menafkahi aku dan juga anak kita. Maka dari itu aku... Aku ngambil jalan pintas dengan cara... Pesugihan kain kafan. Aku benar-benar gak nyangka, Laster. Aku gak nyangka kalau ternyata pesugihan aku lakukan itu membuat aku dan anak aku sendiri menderita. Dan akibat kebodohan aku... Anak aku sendiri yang jadi korban. Maafin aku, Laster. Tolong maafin aku. Om. Masih ada di luar, Om. Tolong. Tolong-tolong kasih tahu saya gimana caranya. Saya mau menembus semua kesalahan dan dosa saya. Tolong kasih tahu. Gampang, Om. Om. Tinggal balikin kain kafan itu. Kita patah soalnya. Setelah itu keluarga Om. Gak bakalan diganggu lagi sama hantu kakek keluarga itu. Astagfirullahaladzim. Baunya, musik. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus. bismillahirrahmanirrahim ah syukurlah Tuhan baik perlahan memerdibahu Pak Dodi sudah mulai menghilang Alhamdulillah Ya Allah maafkan hamba karena hamba telah terbawa bisikan setan dan hamba telah melakukan hal yang kau benci Ya Allah Pak Dodi maaf saya cuma mau berpesan Hendaklah dalam mencari rejeki harus selalu di jalan yang benar jangan biarkan diri kita terlena hingga terjebak di jalan yang sesat Ibu Desi Alhamdulillah kamu udah sadar kamu udah bisa ngomong juga nak iya bu Desi udah bisa bicara lagi makasih ya Roy udah bantuin aku dan keluarga aku gak usah capin makasih ngelangin orang itu udah kewajiban Roy Desi Desi sayang maafin Bapak ya maafin Bapak sayang maafin Bapak ya Desi Bapak janji Bapak gak akan mengulangi sikap buruk Bapak lagi Bapak Desi senang kakek hantu itu udah gak gengguin Bapak lagi iya sayang malam itu kami jadi saksi dengan perbuatan sesat Dodi yang nyaris mengorbankan keluarga Dodi peristiwa yang sangat menakutkan ini memberi banyak pelajaran dalam melakukan segala hal hendaklah selalu ke jalan kebenaran Sampai jumpa